Intro Assalamualaikum teman teman Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Utama Gelora Bungkano Timnas Indonesia akan menjalani dua laga terakhir Rundi kedua kualifikasi PL Dunia 2026 Laga kontra Irak akan dikelar pada tanggal 6 Juni 2024 Sedangkan Filipina bakal dihelat pada tanggal 11 Juni 2024 Namun ada kekhawatiran rumput Stadion Utama Gelora Bungkano Tidak akan optimal karena akan dipakai konser Ketua mempesesi Pak Erick Thauhir buka suara soal ini Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak pusat pengelolaan kompleks Gora Bungkano Sudahkan saya tekankan kepada GBK untuk memastikan rumputnya sesuai internasional Karena ini pertandingan kualifikasi PL Dunia Jadi bebannya bukan di saya tapi di GBK Kata Pak Erick Thauhir kepada wartawan di Pelabuhan Benawa Bali pada hari Minggu tanggal 12 Mei Beberapa waktu lalu Saat tim nasi Indonesia menjawab Vietnam di match day ketiga Rundi kedua kualifikasi PL Dunia 2026 pada tanggal 21 Maret lalu Rumput GBK menjadi sorotan Ada beberapa spot di mana rumput tampak rusak Waktu itu sebulan sebelum mata tepatnya pada Februari Stadion utama GBK memang sempat dipakai kegagetan kampanye politik Bahkan konser musisi Inggris Eden Seram pada 2 Maret sampai harus dipindah ke JIS Demi persiapan rumput GBK Jelalaga Timnas Indonesia Tercatat ada konser yang akan digelar di Stadion GBK dalam waktu dekat Itu adalah konser BB Band K-Pop in City Dream pada tanggal 18 Mei 2024 Diketahui saat ini tiap perolah GBK terus melakukan perawatan pada rumput GBK Di mana perawatan yang dilakukan berubah penyiraman, pemangkas, sehingga dengan pembiran pupuk Ini semua bertujuan agar rumput GBK dalam kondisi baik dan siap digunakan dalam laga nanti Kita doakan semoga peluris persiapan GBK Jelalaga dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih kerana menonton!